Indonesia hingga saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Hari ini Kamis 9 Juni 2022, kasus positif COVID-19 di tanah air masih mengalami penambahan. Selama 24 jam terakhir terdapat penambahan sebanyak 556 kasus positif. Melansir data yang disampaikan, Sangas Penanganan COVID-19 dengan begitu akumulasi total kasus di tanah air kini menjadi 6.058.736 jiwa. Kedati begitu pasien corona yang dinyatakan sembuh juga terus bertambah. Selama 24 jam terakhir, Sangas COVID-19 mencatatkan ada 410 pasien yang sembuh. Sehingga total pasien sembuh pada hari ini menjadi 5.898.640 kesembuhan. Kemudian jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir sebanyak 7 orang. Dengan begitu total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi 156.635 orang. Terkini, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan terdapat peningkatan kasus COVID-19 sebesar 31% dalam 3 pekan terakhir ini. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pakar dan Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Kedati begitu kenaikan kasus ini tidak diikuti dengan peningkatan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit dan kasus kematian. Menurutnya, hal ini perlu diketahui sebagai upaya kewaspadaan. Terlebih selama 3 bulan lebih pas ke Omikron, Indonesia berhasil mempertahankan kasus stabil. Sementara itu, pemerintah masih mengizinkan pelonggaran aktivitas masyarakat. Bahkan masyarakat dibolehkan melepas masker di ruangan terbuka yang tidak padat orang. Untuk itu, masyarakat Indonesia diimbau untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!